1 ABK atas nama Tri Cahyono yang sempat terombang ambing di tengah lautan berhasil diselamatkan timsar Satlin Mas wilayah 5 Pantai Gelaga yang tiba di lokasi kejadian. Nelayan asal pacitan ini berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan perawatan petugas. Kejadian berawal saat Tri Cahyono tengah mencari ikan di Pantai Selatan Kulonprogo sejak Senin kemarin. Pada selasa siang, jangkar yang ditambatkan korban tiba-tiba putus di tengah laut saat gelombang pasang tiba. Nasnya di saat yang sama, mesin kapal justru bermasalah dan tidak berhasil dinyalakan oleh korban hingga akhirnya kapal karam saat dihantam gelombang tinggi. Beruntung di saat perahu terbalik, korban berhasil menggapai stereofoam dan berusaha berenang ke pantai hingga akhirnya diselamatkan timsar. Personel tiket mendapat laporan dari para pemancing bahwasannya di perairan selatan Garongan, Lusun 1, ada perahu Kandem. Dan kita koordinasi dengan Pola Herut dan juga TNI AL merapat ke lokasi dan memang betul ditemukan perahu sudah terbalik posisi. Dan ABK, satu ABK alhamdulillah selamat, sempat terapung sebentar dan kita selamatkan tadi sampai di perairan. Dan untuk kondisi ABK sudah baik-baik saja, tidak ada hidra. Usah diselamatkan, korban langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara perahu korban mengalami kerusakan di beberapa bagian, mesin putus, jense dan alat tangkap hilang dengan kerugian mencapai 8 juta rupiah.